Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Lepiska Agustin Ayu Putri Jadi disini aku ingin menceritakan tentang permainan tradisional Yang saat ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak dan masker Permainan apakah itu? Jadi sebelum aku menceritakan permainan tersebut Aku ingin memperkenalkan kawan-kawan aku Namanya Hai guys, aku Pira Hai guys, aku Pira Oke, jadi disini aku ingin menceritakan tentang permainan tradisional yang dinamakan Congkak Aku akan kasih tau asal-usul dari congkok tersebut Dan nama-nama permainan ini yang dari daerah lainnya Jadi permainan congkok adalah permainan tradisional yang dikenali berbagai nama di seluruh Indonesia Jadi permainan tradisional ini dipercayai dari negeri Filipina atau Arab Permainan ini juga identik loh guys, permainan masyarakat Jawa Jadi permainan tradisional ini sudah berangsur-angsur mulai ditinggalkan karena adanya pergeseran zaman Teknologi semakin canggih hingga membuat banyak orang lebih memilih bermain gadget Mereka lupa bahwa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang unsur kebudayaannya Dan disini aku juga ingin kasih tau ke kalian nama-nama permainan congkok dari berbagai daerah Di Malaysia permainan ini juga dikenal dengan nama congkok yang sama dengan Sumatera tadi Tetapi jika dimasukkan ke dalam bahasa Inggris Nama permainan tersebut disebut dengan mencalana Jadi guys, selain itu aku juga ingin kasih tau ke kalian Bahwa berapa banyak biji congkok yang harus diperlukan dalam permainan ini Jadi permainan congkok ini dibutuhkan 98 biji untuk permainan congkok Dan di bagian papan congkok tersebut memiliki 16 lubang Masing-masing ada 7 lubang Dan 2 lubang di bagian pinggir papan congkok tersebut Jadi dari 98 biji ini 1 lubang diisi dengan 7 buah kecil biji Jadi 98 biji buah kecil ini Dari 1 lubang diisi dengan 7 buah kecil Jadi masing-masing pemain memiliki 49 biji kecil Jadi disini juga aku ingin mengajak kawan-kawanku bermain congkok Jadi sebelum kami bermain, kami ingin Om Pimpa dulu guys Ayo Om Pimpa guys Om Pimpa alayum gambreng Ya aku keluar Jadi disini guys kan aku keluar nih Aku bakalan ceritain ke kalian Bahwa aku ingin nunjukin ke kalian cara mainnya Sebelum itu aku juga ingin menjelaskan Permainan congkok ini juga dimainkan oleh 2 orang pemain Yang saling berhadapan Ayo guys Kalian harus berhadapan nih Oke guys Jadi karena permainan congkok ini dibutuhkan 2 orang pemain yang saling berhadapan Jadi sebelum mereka memulai permainan ini Mereka harus usut terlebih dahulu Ayo usut 1, 2, 3 Oke Oke guys Karena disini Pira yang menang Pira akan memulai permainan tersebut Jadi yang memulai permainan tersebut Pira dapat memilih bagian lubang mana yang akan dia mulai Jadi Pira mau pilih yang mana Oke guys Pira pilih yang ini Oke Karena Pira pilih yang lugang itu Pira dapat memulai permainan Ayo Pira Jadi dalam permainan ini Karena yang mulai dapat memilih bagian lubang mana yang akan dia pilih Dan salah satu biji tersebut Jika ia memasukkan salah satu biji tersebut ke biji yang lainnya Ia dapat melanjutkan permainan itu Seperti sekarang Tetapi jika ia berhenti Di lutung yang kosong Ia akan tidak mendapatkan apa-apa Tetapi juga Ini juga disebut dengan cara menembak Ketika satu biji itu Ia memasukkan ke biji yang satunya lagi Ia dapat berhenti dan mengambil semua isi lubang yang ada di hadapannya Dan ketika ini Ia masih sedang bermain Dan si Indah masih melihat Syafira sedang memainkan permainan ini Jadi ini jika menang itu Mereka harus mengosongkan tujuh lubang tersebut Hingga tidak ada biji lagi Itu mereka akan dikatakan menang Tapi sebelum itu Mereka dapat mengambil biji kecil yang terdapat di bagian lubang besar Di pinggir kapan congkok Jadi misalnya mereka mendapatkan lebih banyak biji kecil Itulah yang dikatakan pemenangnya Oke guys Jadi inilah permainan kami Kalian tengok dulu Oke guys Jadi inilah permainan copa kami Jadi disini kami juga ingin mengajak kalian guys Kita sebagai generasi penerbangan Dan orang Indonesia Kita jangan pernah lebih memilih adanya gadget Saya tahu kalau gadget itu lebih canggih Tetapi kalian harus sadar bahwa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional Yang harus kita ketahui Dan yang harus kita kenal Jadi itulah sebagian permainan dari kami Jadi kita akan berjumpa lagi di suatu saat nanti Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys Say poong Bye 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 Terima kasih.